Hai everyone, welcome to Labaik Bongcha Sambil menjaga Haruto, Asuka mengenang lagi momen mereka ketika sekolah Waktu itu dia melihat Haruto ketiduran di perpustakaan Namun ternyata Haruto memang sengaja tidur karena ruangan itu sangat hangat Asuka memanggil Haruto dan mau menyentuhnya Perawat keburu datang untuk mengganti infusan Asuka bertanya jika Haruto dipindahkan ke sini, bukankah seharusnya kondisinya lebih baik? Perawat mengangguk, tapi perihal akan segera bangun atau tidak yang bisa menjawab hanyalah dokter Asuka bekerja kayak biasa, tapi tiap hari selalu menjenguk Haruto Hari itu suasana kamar sedikit tidak biasa, ayah dan ibu menangis Lalu adiknya Haruto berkata, mulai sekarang Asuka gak usah lagi datang ke sini Dokter baru aja memberitahu kalau Haruto kemungkinan besar tidak akan pernah bangun dari koma Ini adalah perjuangan yang sangat panjang dan hanya keluarga yang mengerti cara menghadapi situasi skulit ini Mereka sama sekali tidak mau melibatkan orang lain Lagipula selama di sini, Asuka tidak bisa mengobrol sama Haruto Ayah menangis dan minta maaf kepada Asuka, hari ini bukanlah hari yang baik Asuka sampai speechless, dia cuma bisa meletakkan makanan yang dibelinya sambil mengucapkan semoga hari kalian bahagia Di rumah sambil melamun, temannya Asuka menasehati bukannya Asuka sudah berjanji menjadi kekasih Haruto di malam itu Kalau Asuka menyerah di tengah jalan kayak gini, dia akan menyakiti Haruto dan keluarganya Setelah berpikir panjang, Asuka memutuskan memberitahu keluarga Haruto Kalau sebelum kecelakaan, dia dan Haruto saling berjanji membangun hidup bersama Dan akan selalu ada satu sama lain Dengan kata lain, Asuka jujur kalau dia adalah kekasih Haruto dan minta izin supaya bisa terus menjaga Haruto di rumah sakit Dia mau menghabiskan banyak kenangan bersama Haruto Sambil berkaca-kaca, Asuka melanjutkan Dia sangat bersyukur bisa mengenal orang seperti Haruto Walaupun sekarang tidak bisa bicara atau tertawa Tapi Haruto tetaplah Haruto Dia mau terus berada di sampingnya Ayah dan ibu begitu terharu karena Asuka sangat peduli kepada putera mereka Dan yakin Haruto akan bahagia jika ada Asuka menemaninya